Ya, Saudara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih mencatat sejumlah tantangan yang dihadapi industri jasa konstruksi di tanah air di tengah masifnya pengerjaan proyek infrastruktur, salah satunya adalah regulasi yang rumit. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK Kementerian PUPR Taufik Wijoyono mengatakan, meski sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah tantangan masih dihadapi industri jasa konstruksi, mulai dari pandemi yang masih berlangsung, kondisi geopolitik global yang memanas, hingga masalah regulasi yang masih rumit. Hal ini berimbas pada sulitnya sertifikasi badan usaha sehingga menghambat pekerjaan proyek infrastruktur. Untuk itu, LPJK memastikan pihaknya bersama sejumlah lembaga dan kementerian terkait, tengah merancang peraturan menteri untuk memberikan relaksasi bagi badan usaha yang sedang berproses mendapatkan sertifikasi dapat menjalankan kegiatan usahanya. Dua hari terakhir ini sedang dibahas permennya dan kita harapkan dalam bulan ini ya, tentunya ini di luar kapasitas kami, tapi tentunya teman-teman dari Dijen Yuna Konstruksi, teman-teman dari PUPR akan berupaya secepat-cepatnya untuk menyelesaikan ini bersama juga dengan kementerian yang lain dalam Nihkum HAM, Kemenko Perekonomian, Satkap, dan lain-lain. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia atau Hiptasi, Bambang Priyat Moko, menyambut baik rencana pemerintah untuk memajukan industri jasa konstruksi nasional khususnya dalam pemenuhan sertifikasi dalam bentuk lembaga sertifikasi profesi. Kalau untuk LSP, tentunya kita menunggu munas ini selesai, nanti terbentuk pengurus yang baru dari Hiptasi. Nah, dari Hiptasi yang pengurus baru inilah yang nanti merekomendasikan pengurus LSP. Saat ini, Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia, Hiptasi, tengah fokus membentuk lembaga sertifikasi profesi dan pembentukan pengurus baru. Organisasi ini diharapkan menjadi salah satu lembaga tersertifikasi yang dapat membantu pemerintah menyediakan tenaga konstruksi yang kompeten.